Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Kembali berjumpa dengan channel Sebat Al-Ariblura Yang setiap hari selalu saja ada cerita yang berbeda Kali ini kita ajak pemirsa untuk belusuan desa Kita awali video dari kawasan desa Ngalo Kecamatan Kedung Tuban Merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blura Yang lokasinya berada di bagian selatan Nah ini sebelah kiri jalan ya kantor desa Ngalo Yang request kawasan desa Ngalo Tembus desa Kedung Tuban Tembus pasar Kedung Tuban Ini kita revyukan spesial untuk Anda Semoga bisa untuk nostalgia tombok kangen kampung halaman Kemudian bagi pemirsa yang mungkin bukan asli Blura Semoga videonya bisa menambah informasi Dan bisa untuk menambah wawasan tentang Kabupaten Blura Kabupaten ini terdiri dari 16 kecamatan Salah satunya disini ini ya Kecamatan Kedung Tuban Akses jalan yang kita lewati Alhamdulillah disini halus dan mulus Nah ini ada Gapura Desa Selamat Jalan Desa Ngalo Ini berarti kita sudah meninggalkan desa Ngalo Dan ini masuk kawasan desa Kedung Tuban Beberapa waktu lalu pernah kita review Tentang kawasan Guo Pawon Di desa Ningalan Itu lewatnya ya lewat jalur ini Nanti kita tunjukkan ya Kawasan Guo Pawon Tentunya juga kita ucapkan terima kasih Kepada pemirsa setia Yang selalu menonton Like, comment, dan juga subscribe Sehingga channel ini bisa terus berkembang Dan pemirsa yang mungkin belum tahu Atau baru tahu channel ini Silahkan di subscribe Biar tidak ketinggalan Jika ada info-info terkini Dari sahabat Talarit Gelora Nah tak kasih Lihat pemirsa Ini sudah masuk kawasan Duko Apa ya ini dulu Sekitar Duko Ningalan ya Sebelah kiri jalan ini Duko Ningalan Desanya itu desa Ngerau Nah setelah jembatan ini Fokus pada kiri jalan ya pemirsa Disitu nanti ada tempat penambungan Pawon Atau dapur Apa nih ngeran Ya Pawon gitu ajalah ya Yang beberapa waktu lalu Sudah pernah kita review Pemirsa bisa cari Di video saya yang satunya Nah ini sebelah kiri jalan Nah ini ada penampungan Pawon Nek ingin lihat goanya Itu gelok ke arah kiri sana Melusuk ke arah sana pemirsa Nah itu Ini kita fokus Jalur menuju ke Pasar Kedung Tubanya Pokoknya pada setiap wilayah Yang kita kunjungi Selalu saja menyajikan cerita Yang berbeda Yang bisa kita sajikan Untuk pemirsa Maka dari itu Jangan bosen-bosen Untuk belusuan desa Untuk jalan-jalan Dan juga silaturahmi Secara virtual Menyapa sedulur Di pedesaan Ini rumah-rumah warga Banyak sekali Yang terbuat dari kayu jati Rumah entah model joglo Model limasan Model pokok lulang Yang merupakan khas Di pedesaan Masih berselancar riah Pada jalan yang mulus Di kawasan Persawahan warga Di sebelah kanan Ada makam desa Sasono Langgem Ini kembali kita Masuk ke Pemukiman warga Masih di kawasan Desa Kedung Tuban Info yang kita dapatkan Desa Kedung Tuban ini Merupakan salah satu Desa yang luas Dan sebagian besar Warganya Terpantau Sebagai petani Simpang 4 Simpang 3 ya Kita lurus terus Pokoknya Terus mengikuti Jalur utama saja Dari sini nanti Bisa tembus Pasar Kedung Tuban Ke jalur utama Yaitu Jalan Raya Cepu Randu Belatung SDN 4 Kedung Tuban Di sebelah kiri jalan Nah bayangkan saja Dalam satu desa saja Itu tadi ada SDN 4 Berarti desa ini Memang betul-betul Luas Salah satu Yang harus diantisipasi Jika kita Lewat jalur ini Ini jembatannya Sedikit kecil ya Ini mungkin untuk Base besar ini Entah bisa masuk Atau enggak Karena satu kendaraan Kecil saja Sedikit ngepress Ini Di sebelah Kanan ini Kopas Was Tulisannya Gakura Kopas Was Berjalan Pelan-pelan Kawasan Kawasan sini Ternyata juga Kering ya Untuk sawah-sawah Dari warga Bisa kita lihat Sawahnya Pada Beroh Atau tidak Ditanami Ini ada Jembatan lagi Halur yang menikung Warga Podomek Dami Buat Pakan Sapi Nah Ini Jembatan lagi Disini Yang agak Kecil Untuk mobil-mobil Yang Kecil Masih Bisa Tapi Base besar Sepertinya Enggak Bisa Karena Jalannya Ada jembatan Yang Kecil Ini Seperti Perumahan Perhutani Di kawasan sini Sebelah kanan Tulisannya BKPH Pucung KPH Cepu Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Pemirsa Monggo Bisa Bernostalgia Ini Sampai Di Desa Kedung Tuban Bukoh Kampung Baru Tadi Tulisannya Di sebelah kanan Gapura Bukoh Kampung Baru Dan Ini Kita Akan Tembus Ke Kawasan Pasar Kedung Tuban Dukoh Ndukoh Nah Tulisannya Tadi Dukoh Kita Berusaha Membaca Tulisan Tulisan Yang Ada Entah Itu Gapura Entah Itu Sekolah Sehingga Pemirsa Bisa Tahu Nama Dari Lokasi Yang Kita Lewati Ini Sebelah Kanan Ada Lagi Gapura Desa Tulisannya Dukoh Putuk Lar Ano Putuk Lar Berarti Menawa Ano Putuk Kidul Kerajaan Sebelah Kiri Jalan Ini SD Lagi Sebelah Kiri Jalan Ini Gapura Dukoh Putuk Kidul Tenan Tahu Ano Putuk Lor Ya Ano Putuk Kidul Sudah Kelihatan Di depan Ini Merupakan Pasar Kedung Tuban Yang Beberapa Waktu Lalu Sudah Pernah Saya Blusuk Juga Ini Jika Belok Ke Arah Kanan Itu Ke Arah Randu Blatung Ke Arah Menden Terus Ke Arah Jatia Tondoplang Kita Ke Arah Lurus Saja Untuk Menuju Ke Wilayah Kecamatan Cepu Nah Ini Nganan Ke Arah Randu Blatung Bumar Esa Nah Ini Pasarnya Di Sebelah Kiri Jalan Ini Kawasan Kedung Tuban Kota Di Kawasan Sini Ada Kantor Koramil Ada Kantor Polsek Kantor BRI Merupakan Salah Satu Lokasi Yang Strategis Atau Kawasan Kota Jalur Ini Jalur Utama Yaitu Jalan Cepu Randu Blatung Yowes Mungkin Konten kita tutup Sampai disini Pemirsa Semoga Videonya Bisa Bermanfaat Bisa Menambah Wawasan Ataupun Informasi Ataupun Juga Untuk Nostalgia Tombol Kangen Kampung Halaman Terima kasih Yang sudah Selalu Menyimak Tetap Semangat Salam Sehat Segeru Aras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Posek Gedung Tuban Sebelah Kanan Jalan Sampai 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 Sampai